Intro Baru-baru ini digabarkan Presiden Putin melakukan percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Percakapan keduanya berlangsung pada Kamis 5 Mei 2022 malam. Dalam percakapan itu, salah satunya membahas mengenai situasi terkini di Ukraina. Dikutip dari Tribunews, seperti diketahui kondisi di Ukraina kian hari kian memburuk. Dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Bennett, Putin menyampaikan rasa keprihatinannya atas kondisi yang terjadi di Ukraina, khususnya masalah kemanusiaan. Termasuk evakuasi warga sipil di pabrik baja Azovstal. Putin mengatakan pasukan militer Rusia bersedia untuk memastikan jalan keluar yang aman bagi warga sipil. Namun Putin juga menegaskan, pihak berwenang Kiv harus memerintahkan pasukan militer yang berada di pabrik Azovstal untuk meletakkan senjata. Dalam kesempatan yang sama, keduanya juga membahas mengenai persiapan parade peringatan hari kemenangan Rusia pada 9 Mei mendatang. Diketahui lebih lanjut, perayaan itu akan dilangsungkan di Moskow. Seperti diketahui, perayaan hari kemenangan atau Victory Day dinilai memiliki arti penting bagi Rusia dan Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribu News.